Ini adalah setting Raspberry Pi 5 atau Raspberry Pi 5 yang paling bawah ini adalah port USB tipe 2 yang dihubungkan ke mouse melalui jaringan Wi-Fi. Kemudian yang diatasnya adalah USB tipe 2 yang dihubungkan dengan kabel ke mini USB dari Raspberry Pi Pico. Kemudian ini adalah USB tipe 3 yang dihubungkan ke mini HDMI dari monitor. Kemudian di sisi sebelah sini ini adalah micro HDMI atau micro HDMI yang dihubungkan ke port HDMI dari display. Dan yang terakhir adalah USB tipe C yang dihubungkan ke power supply. Sementara ini adalah Raspberry Pi Pico trainer untuk berlatih microcontroller. Ini adalah Raspberry Pi Pico dan koneksinya dihubungkan menggunakan micro USB yang sudah dikoneksikan ke USB dari Raspberry Pi 5 atau Raspberry Pi 5. Dan ini adalah display yang menunjukkan micro Python programming dengan menggunakan Tony IDE. Coding LED berjalan saya klik atau running, maka LED-nya yang berjumlah 4 ini berkedip secara bergantian sehingga berkesan LED-nya berjalan. Ini adalah kabel dari USB tipe 2 dari Raspberry Pi 5 menuju port menggunakan micro USB sehingga sampai ke Raspberry Pi Pico. Kemudian ini adalah pin yang dipakai dihubungkan dengan kabel jumper menuju rangkaian lampu LED yang berjumlah 4 ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya.